Hai guys selamat malam guys ya di video kali ini akan sangat menarik sekali guys tapi kali ini kita akan review lagi pertandingan yang telah terjadi di malam kemarin guys ya jadi ini adalah kali pertama map Australia ini dibuka untuk turamen guys ya Nah teman-teman bisa lihat akan akan ada ya 30 detik lagi ke depan ini akan ada turnamen Speedmaster Australia guys ya jadi ini adalah kali pertama developer membuka mapnya Australia untuk dijadikan turnamen guys kita cek lagi ah bentar lagi guys ya sekitar 15 detikan lah kita akan cek rollnya seperti apa dan tangkapannya atau ikannya ikan apa aja yang mesti kita tangkap guys ya Oke ini udah mulai guys kita akan langsung cek ya pokoknya nanti kita akan bahas di dalamnya seperti apa nah ah udah udah pas nih guys udah tinggal langsung kita sudah ada di Australia dan kita akan review jadi pertandingan semalam ini sangat luar biasa teman-teman bisa lihat nanti ya seperti apa animo dari seluruh seluruh player ini betapa excitednya oke banget guys ya untuk partisipasi di turnamen yang baru ini guys jadi dimulai dengan Speedmaster ya jadi ada baramudi ada ludrik ada juga taylor guys Nah itu tiga ikan itu yang mungkin ke depannya itu itu akan menjadi eh apa ya apa namanya guys ya bentuk atau jenis ikan yang akan menjadi eh apa namanya kok saya jadi nggak bisa ngomong jadi rollnya dalam pertandingan turnamen di Australia guys ya untuk kategori Speedmaster guys nah jadi buat teman-teman ini bisa juga mengingatkan ke teman-teman ya untuk spotnya baramundi itu ada di sandai by sampingnya biasa kita cari apa namanya itu guys mantar ya mantar ya guys nah ini adalah momen kita masuk di awal pastinya masih sangat sepi ya tapi nantinya teman-teman bisa lihat ya betapa rame nya guys jadi teman-teman ikutin aja sampai akhir apakah kita bisa memenangi pertandingan ini atau kita hanya partisipasi aja ya kita ikut meramaikan suasana di turnamen ini guys nah tapi teman-teman di discord juga hampir semuanya teman-teman ikut ya ikut pertandingan ini guys nah ini adalah momen ketika nanti teman-teman lucu lah pokoknya ya jadi ketika saya masuk itu guys ternyata eh ternyata guys ya karbon kita atau pancingan kita tuh sudah broken ternyata guys ya jadi tidak bisa berlama-lama dan harus kembali ke marina saat itu guys nah ini masih masih di puncak resmen kita guys tapi mau nggak mau kita harus balik ya nah oke saya mungkin ini dipercepat aja ya jadi videonya emang saya skip dan kita hanya review aja kali ini melihat animonya di pertandingan kemarin di Australia betapa luar biasanya guys ya jadi banyak banget dari seluruh clan atau seluruh player COTD itu partisipasi guys jamnya tuh kemarin jam 11 malam guys ya jadi lebih awal biasanya itu dimulai jam 12 atau jam 1 saya lupa ya cuman kali ini dia sejam lebih awal guys nah kalian bisa lihat itu ada wah banyak banget guys ada juju polos ada bang balti ada elevan ada bang adi juga ada ruci macem-macem guys ya ada dan juga dari China nah yang selalu ikut turnamen guys dan ini juga pertama kali saya ikut yang namanya Speedmaster ya karena jarang atau nggak pernah ikut sama sekali guys jadi ini baru pertama kali kita ikut karena selalu dimulai itu di malam hari jadi waktunya mungkin bentrok sama istirahat tiba-tiba kita harus turnamen tapi ini jauh lebih awal jam 11 akhirnya kita bisa memutuskan untuk partisipasi guys dan teman-teman ikutin sampai akhir seperti apa ya jadi nggak mungkin juga mungkin saya akan review 2 jam nggak mungkin tapi akan saya skip guys nah ini ya posisinya kita ada posisi berapa itu tadi ya pokoknya Sakip itu ada di pertama guys dan Hang juga dia partisipasi juga guys dan Bang Blackper juga Blackper Bang BP lah disingkatnya ya Bang BP juga disingkatnya Bang BP juga hadir juga untuk partisipasi karena sebelumnya kita juga diskusi mau turun nggak gitu kan saling saling memberikan informasi ya tapi sayangnya beliau harus kerja guys jadi mau nggak mau dia harus lanjut kerja cuman saya nggak tau ya tiba-tiba dia ada guys tiba-tiba dia ada di turnamennya saya bilangnya mau kerja tapi ada di sini guys nah kita lanjut ke dalam gamenya jadi seperti ini ya guys ya teman-teman juga yang baru terutama itu harus tahu untuk mendapatkan rule di Speedmaster itu kalian harus cepat-cepat dapat dan apa ya harus memperbanyak ikan tangkapan kita ya guys sesuai dengan rulenya ya seperti itu guys nah ini mungkin disip lagi videonya ya ini proses kita menuju spotnya Taylor guys ya teman-teman harus inget Baramundi ada di spot yang tadi di Sunday by itu dan Taylor ini ada di kanannya heli guys jadi ketika kalian masuk ke map Australia itu tinggal ke kanan dikit sudah menemukan spotnya Taylor ya nah teman-teman bisa coba cari disitu ya siapa tahu nanti di pertandingan berikutnya teman-teman bisa partisipasi dan sudah siap dan sudah tahu juga spotnya guys cuman ke malam itu kendalanya kita di luderic guys ya jadi luderic itu entah dimana spotnya yang pasti emang ada spotnya cuman tercampur guys di bayangan kecil itu macem-macem ya ada luderic ada apa namanya Dori kalau nggak salah ya apa sih bukan Dori ya John Dori kalau nggak salah atau apalah itu saya lupa guys dan kalau nggak salah saya broken pancingan itu tiga kali pancingan putus guys jadi selama di pertandingan saya menghabiskan tiga karbon root ya awalan pakai clover kayak gini tapi kedepannya kita nggak pakai clover guys nah ini adalah proses menuju akhir guys ya jadi sisa 40 detik terakhir ini nanti teman-teman bisa lihat siapa yang jadi juaranya karena ini deg-degan banget ya prosesnya guys selama dua jam kita mantengin handphone mantengin handphone untuk nangkepin ikan-ikan guys luar biasa capeknya sampai mata ini perih guys oke ini 10 detik 10 detik terakhir guys ya nanti kita akan ke pengunjung acara pengunjung acara pengunjung event lah ya atau toramenya guys teman-teman bisa lihat hasilnya ya nah ini udah selesai guys akhirnya kita dibawa ke marina saat itu ya dan disini saya akan tunjukkan saya juga tidak apa ya tidak menyangka guys tidak disangka-sangka ternyata loh ternyata guys nah kita lihat hasil pertandingannya ya teman-teman ya nah ini guys hasilnya kita cek ya yep finally guys akhirnya kita bisa menjadi juara di turnamen yang pertama kali ya dan pertama kali juga map Australia dibuka kita bisa partisipasi sekaligus menjuarai guys ya jadi hadiah ini saya persemakan buat seluruh teman-teman yang bermain CWTD lah ya termasuk bank BP juga thanks banget Black Pearl ya thanks banget yang sudah support yang saling diskusi sama saya juga guys nah ini hadiahnya dapat 20 jam dan 5000 koin ya jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah support akhirnya saya bisa juga mendapatkan medali emas di game ini guys ya selain waktu itu menjadi top lokal lah ya tapi kali ini kita bisa mendapatkan badge atau medali turnamen salah satunya yaitu Speedmaster ya nah kita coba cek disini saat itu belum muncul tapi gak berapa lama muncul kok guys kita akan cek ya nah muncul guys ya jadi akhirnya ya penantian sekian lama bermain game ini kita bisa partisipasi dan memenangkan pertandingan Speedmaster ini guys ya kita akan coba di next videonya lagi kalian tunggu aja jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen saking semangatnya guys bye 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 Selamat menikmati